Ijinkan aku untuk tidak ada lagi Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah Ijinkan aku tidak ada lagi Abu Bakar Tidak, kecuali engkau punya alasan Apa alasan? Wahai Abu Bakar Kebiasaan ku dulu semasa Rasulullah masih hidup Adalah aku nyata kepada beliau sebelum waktu sholat dan membangunkan beliau Begitu pula sebaliknya beliau juga dimikian terhadapku Kemudian kami bersama menuju ke tempat sholat Lalu aku naik ke menara itu dan beliau melihatku Di atas sana, di atas menara itu Aku selalu menoleh kepada beliau di tempat itu Lalu aku angkat Kemudian ketika aku turun, aku disambut oleh beliau Dan itu aku lakukan lima kali setiap hari Dan mengulang-ulang Sehingga sungguh mengingatkan aku kepada Rasulullah Dan aku tidak lagi sanggung melakukan hal itu saat ini Wahai Abu Bakar Jika itu Allah selalu wahir Boleh 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 kau tidak ada lagi Sehingga berapa lama Pergi ke siang untuk beberapa lama Untuk beberapa bulan Hingga suatu ketika Bilal bermimpi bertemu Rasulullah SAW Dalam mimpinya Rasulullah SAW Menimbul bilang Hal ini didiwayatkan oleh Ibn Ash-Yafi Bilal Begitu keras ke hati Dimana kerinduanmu Bilal Lama sekali kau tak berkunjung Madaku Rasulullah Rasulullah jangan pergi Rasulullah Rasulullah Bilal terbangun Dan berhenti Dengan tamisan yang sangat Sehingga keluarganya pun ketekutan Ada apa? Rasulullah Aku takut Aku takut ditinggal Rasulullah Aku takut Sudah waktunya kau siarohnya Pergilah kau ke Madinan Berangkatlah esok hari Sekarang Istahabannya Sayyidina Bilal Berbapah Berjalan di Madang Pasir Sampai jubah Di Madinan Mendekati Makan Rasulullah SAW Dengan suara paham Bilal Bukankan Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibullah Assalamualaikum Ya Nabiya Bilal Bilal Kenapa kau menangis Tidak seperti biasanya Sungguh Sungguh aku sangat merasakan takut Saya membakar Takut apa? Aku takut Takut ditinggal Rasulullah SAW Aku takut sekali Memangnya ada apa denganmu Terlaku kandus Apa? Beberapa waktu lalu Aku bermimpi bertemu Rasulullah Beliau menemorku Dalam mimpi itu Beliau berkata Bilal Begitu keras hatimu Dimana kerinduanmu Lama kau tak berpunjung padaku Sungguh aku takut Ditinggal Rasulullah Rasulullah Aku takut aku bakar Bilal Kecahwilah Air mata yang pernah menangis Karena rindu kepada baginda Rasulullah Sungguh tidak akan ditinggal oleh Rasulullah Dan engkau tidak akan pernah ditinggal Rasulullah Benarkah demikian? Iya saudara Bila Sementara kamu lima dinah Maukah engkau untuk adil kembali? Tidak aku bakar Tidak Tidak umat Tidak Aku belum siap Hai teman ada Kakiku Ya Allah Ya Allah Wajah yang begitu mirip dengan Rasulullah Kaki yang begitu mirip dengan Rasulullah Terima kasih ya Allah Terima kasih ya Allah Dalam kerinduan ini Kau kirim mereka yang begitu diciptai Oleh baginda Rasul Ya Rasulullah Sungguh Bau keringatmu Kutemukan di kedua cucu ini Ya Rasulullah Bau keringatnya Sangat kurindukan Ya Rasulullah Kakek Bila Kami hindi surah adilmu Maukah kau adil kembali? Lakukan Bila Lakukan K SQL KORau dan suasana saat itu selalu kembali sama dengan semasa berkindah Rasul masih hidup Saidina Bilal berdiri di tempat yang sama berjalan dengan langkah yang sama sehingga membuat orang-orang merasakan kehidupan yang sangat hingga jatuhlah air mata mereka ketika Saidina Bilal berubah naik kemenaraan makin kuatlah rasa kehidupan orang-orang di sana selamat menikmati Saidina Bilal berubah melihat ke tempat di mana berkindah Rasul duduk biasanya tapi kiri itu tidaklah ada sosok yang sangat dicitainya ini adalah् Al-Fatihah 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 Al-Fatihah